Di hutan di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Seekor burung hitam seukuran telapak tangan dan ular merah sepanjang 20 cm sedang terbang di hutan luas ini. Mereka adalah crow demon bird dan feyi yang menyusut. Saat ini, mereka diam-diam telah melarikan diri dari saluran luar angkasa dan tidak ditemukan oleh siapapun untuk saat ini. Karena pada saat ini, perhatian sapi hijau telah lama tertuju pada beberapa obat suci yang diperoleh siaping. Ia sedang mencari tempat untuk menanam delapan obat suci ini. Adapun dua tahanan, crow demon bird dan feyi, mereka sudah lama dilupakan olehnya. Ia juga berpikir bahwa meskipun kedua keturunan primordial ini habis, mereka tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Saudara gagak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menangkap gadis-gadis yang penuh kebencian itu? Para bajingan itu benar-benar menunjuk ke arah kita dan bahkan melelang kita. Ini adalah penghinaan yang besar. Feyi berteriak, ia ingin menangkap budak perempuan itu. Idiot, apa gunanya menangkap wanita-wanita itu? Sekilas, kamu bisa tahu kalau mereka adalah pegawai level rendah dan juga budak dari tiran jahat wu-wudi itu. Hanya saja level mereka sedikit lebih tinggi dari kita. Mereka adalah budak tingkat tinggi. Kata burung gagak setan. Budak tingkat tinggi, apakah ada budak tingkat rendah dan tinggi? Feyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Intinya menangkap gadis-gadis itu tidak ada gunanya. Apalagi banyak keturunan primordial di sekitar gadis-gadis itu. Sekarang mereka telah ditundukkan oleh gadis-gadis itu dan menjadi pengkhianat dan mata-mata primordial. Keturunan Burung gagak setan berkata, jika kita gegabu pergi ke sana, kita mungkin akan ditangkap oleh keturunan primordial itu dan menjual keberadaan kita, menyebabkan kita menderita hukuman yang lebih berat. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Mereka sebenarnya adalah mata-mata keturunan primordial. Sangat tercela dan tidak tahu malu. Feyi berteriak ngeri. Huff, siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Bagi mereka, menangkap kita sebagai buronan adalah suatu penghargaan yang besar. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, jadi mengapa tidak menangkap kita? Burung gagak iblis berkata, singkatnya, kita harus menghindari pertemuan dengan para pengkhianat itu. Kita akan langsung menemukan kader senior di tempat ini, menangkap mereka, dan bernegosiasi dengan bajingan wu-wudi itu. Ia mengepal sayapnya. Tetapi dimanakah kader senior di tempat ini? Feyi menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tempat ini. Aku tahu kamu kurang jeli. Sebelumnya, ketika para bajingan itu memperlakukan kami sebagai kuli dan membajak ladang, aku perhatikan ada tempat di mana para perwira senior berada. Burung iblis gagak yang menyedihkan berkata dengan bangga, tempat itu adalah istana yang sangat besar. Banyak gadis muda yang datang dan pergi dari sana, membersihkan diri seperti pelayan. Jika mereka bukan perwira tinggi, bagaimana mereka bisa menerima perlakuan seperti itu? Di mana tempat itu? Feyi bertanya. Ikuti saja aku. Tidak jauh di depan. Burung iblis gagak yang menyedihkan mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Meski hanya seukuran telapak tangan, kecepatannya sangat cepat, seperti kilat hitam. Kecepatan Feyi juga tidak lambat. Tubuhnya menggeliat dan segera menyusul. Segera, Feyi dan burung iblis jahat kegelapan tiba di sebuah istana secara diam-diam. Haha, keamanan tempat ini sangat lemah. Bahkan tidak ada satupun penjaga di sini. Langit membantuku. Melihat situasi di Manor, burung iblis gagak jahat langsung menjadi bersemangat dan bangga. Karena ditemukan tidak ada penjaga di tempat ini, yang berarti aksinya tidak akan ketahuan. Ia tidak menyangka aksinya akan semulus itu. Itu semua karena manusia itu terlalu bodoh. Dia tidak tahu bahwa benteng terkuat biasanya ditembus dari dalam. Kata Feyi. Aku tidak menyangka kamu juga mengetahui hal ini. Burung iblis gagak jahat terkejut. Jika Feyi tidak berada di sisinya, ia akan mengira ia telah digantikan. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Semua orang di klan Feyi tahu bahwa akulah yang paling bijaksana. Hanya saja terkadang hikmah besar ternyata merupakan kebodohan. Feyi tidak puas. Baiklah-baiklah. Ayo masuk dan culik perwira senior di dalam. Burung iblis gagak jahat mengepakkan sayapnya. Ia tidak tertarik untuk berbicara dengan Feyi lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua spesies primordial diam-diam menyelinap masuk. Menurut kekuatan rilem retribusi petir mereka, bahkan jika sebagian besar kekuatan sihir mereka disegel, kemampuan ilahi seperti itu masih luar biasa. Bahkan ahli alam transendensi tidak akan dapat menemukannya. Setelah beberapa nafas, Feyi dan burung iblis gagak jahat memasuki bagian dalam istana. Saat ini, mereka melihat seorang gadis kecil berpakaian gothik hitam sedang menyiram bunga di manor. Dia tampak dalam suasana hati yang baik dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Gadis kecil ini adalah Luna. Haha, ini gadis kecil. Selama kita menangkapnya, kita bisa menggunakannya untuk mengancam Wuudi. Burung iblis gagak jahat sangat bersemangat. Serahkan padaku. Gadis kecil seperti itu sangatlah mudah. Feyi dengan sukarela memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan kontribusi. Siapa di sana? Tiba-tiba Luna yang mengenakan pakaian gothik hitam berbalik. Dia merasakan dua aura menerobos masuk ke rumahnya dan segera menyadari Feyi dan burung iblis gagak jahat bersembunyi di kegelapan. Apa? Burung iblis gagak jahat dan Feyi yang masih bangga pada dirinya sendiri, langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka merasakan aura kematian, pembunuhan, melahap, kehampaan, keganasan, dan lain sebagainya yang mengerikan dari gadis kecil ini. Seolah-olah tubuh kecil ini mengandung aura ganas yang sangat mengerikan, yang merupakan puncak dari semua makhluk pembunuh. Aura pembunuhan yang kejam semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan jiwa sebagian besar makhluk. Hanya berdiri di sana, kedua keturunan primordial begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Ini seperti keberadaan menakutkan yang berdiri di puncak rantai makanan, pemangsa semua makhluk. Mereka pun melihat mata hitam Luna dan langsung menggila. Itu jelas bukan mata, tapi neraka yang gelap, seolah-olah ada banyak setan, hantu, dan iblis yang dipenjara di dalamnya. Tampaknya ada banyak hantu yang dipenjara di kedalaman pupil, terus-menerus meratap kesakitan dan memancarkan aura gila. Tubuh kecil ini seperti kumpulan segala dosa. Aura gelap di tubuhnya seperti dosa jurang yang bisa mencemari dunia ini. Lari, lari cepat. Ini monster, monster sungguhan. Bahkan sepuluh binatang buas primordial tidak lebih dari ini. Burung iblis gagak jahat ketakutan sampai ingin kencing. Itu juga sejenis primordial fierce beast, jenis yang membunuh orang seperti sabit rami. Namun, di hadapan makhluk ini, ia langsung terasa begitu kecil, seolah-olah akan dilahap seluruhnya dalam sekejap. Sekarang ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Mengapa dengan bodohnya datang ke sini untuk menculik? Ini bukan penculikan, ini jelas-jelas mendekati kematian. Namun, tidak menyangka Wu-Wudi benar-benar mengadopsi makhluk gelap yang begitu mengerikan di istana ini. Suara mendesing. Feiyu memutar tubuhnya, seperti naga dewa yang mengayunkan ekornya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Sial, kamu tidak punya rasa kesetiaan. Wajah burung iblis gagak jahat berubah menjadi hijau saat melihat pemandangan ini. Sebelum ia sempat meminta mundur, ular gemuk itu telah melarikan diri. 1932 Tapi sudah terlambat. Luna telah menemukan keberadaan dua spesies sisap primordial ini. Dia dengan lembut bertepuk tangan, dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan meledak, seolah-olah itu mengoyak ruang. Dengan lebih dari 100 juta tanggungan yang membantunya dalam budidaya, kekuatan Luna meningkat pesat setiap hari. Dia naik satu level hampir setiap hari. Bahkan siaping tidak tahu level apa yang telah dicapai Luna. Terlebih lagi, Luna adalah binatang yang sangat ganas yang telah diciptakan. Dia adalah monster sejati, dan sedikit kekuatan yang dia miliki baru saja pulih. Dia jauh dari puncaknya. Dong, dong. Hanya dengan satu telapak tangan, Feiyu dan Dark Demon berkeduanya terlempar terbang. Kekuatan mengerikan meledak di tubuh mereka, dan mereka terbang mundur seperti meteor. Dalam sekejap, mereka terlempar terbang ratusan juta kilometer, dan akhirnya menabrak gunung. View, aku sedikit mengantuk. Setelah melakukan beberapa latihan peregangan, Luna meregangkan tubuhnya. Merasa sedikit mengantuk, dia kembali ke kamarnya dan berbaring tengkurap untuk tidur. Baginya, dia baru saja mengusir beberapa lalat. Mengenai apakah mereka mati atau tidak, dia tidak peduli sama sekali. Off Di gunung yang jaraknya ratusan juta kilometer, dua spesies sisa primordial, Feiyu dan burung setan hitam, mau tidak mau memuntahkan setegup darah. Ada pandangan ngeri di kedalaman mata mereka. Organ dalam mereka terluka parah. Telapak tangan tadi sangat berbahaya. Untungnya, mereka memiliki kulit dan daging yang tebal, dan memiliki garis keturunan primordial fierce beast. Kalau tidak, telapak tangan itu sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi bubuk. Namun meski begitu, mereka terluka parah. Hampir semua tulang di tubuh mereka patah, dan mereka hanya dapat memulihkan sedikit kekuatan tempurnya. Ya Tuhan, dari mana gadis kecil itu berasal? Kenapa dia begitu menakutkan? Apakah dia kader senior Wu-Wudi? Kenapa dia terlihat lebih menakutkan dari Wu-Wudi? Feiyu sangat ketakutan. Aku ingat sekarang, aura kegelapan dan dosa yang mengerikan. Gadis kecil itu pastilah mayat binatang yang legendaris. Tiba-tiba burung iblis kegelapan berteriak, mengenali identitas Luna. Mayat binatang, makhluk macam apa itu? Feiyu tidak tahu banyak tentang ini. Saya pernah mengetahui beberapa informasi tentang Wu-Wudi. Dia pernah pergi ke planet Kayu Naga, tempat banyak orang bijak dari alam semesta barat memenjarakan makhluk abadi dan paling jahat, mayat binatang. Tubuh burung iblis gagak yang menyedihkan gemetar. Tetapi orang itu menyelamatkan binatang zombie dari segelnya, dan sebagai hasilnya, dia menimbulkan kemarahan banyak kekuatan dan sage di kosmos barat, dan dikejar dengan ganas. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar melepaskan monster zombie dan mengubahnya menjadi kader tingkat tinggi. Mereka bahkan punya perasaan sendiri sekarang. Siapa sebenarnya Wu-Wudi ini? Identitas Wu-Wudi langsung mencurigakan. Ia tidak tahu latar belakang mengerikan apa yang dimilikinya. Apakah tamu? Itu adalah binatang zombie. Itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan sage tidak bisa membunuhnya. Itu adalah monster yang hanya bisa disegel dan dipenjarakan. Tadi, kami sebenarnya ingin menculiknya. Meskipun Fei-Yi memiliki hati yang besar, ia masih merasa takut. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan orang bijak pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia disebut sebagai makhluk paling jahat oleh orang bijak. Mereka justru berani menculik orang. Nyali mereka terlalu gemuk. Jika para leluhur dari aliansi kuno ada di sini, mereka semua akan memuji keberanian mereka. Rambut burung setan gagak yang menyedihkan juga berdiri tegak. Orang bodoh benar-benar tidak takut. Untungnya monster itu tidak terlalu memperhatikan keberadaan mereka. Kalau tidak, mereka akan mati hanya dengan kekuatan yang lebih kecil. Baiklah, jangan memprovokasi monster ini. Ayo cari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri dulu. Kata burung iblis gagak yang menyedihkan tanpa daya. Ada gua yang bagus di sana. Kita bisa bersembunyi dan beristirahat untuk sementara. Mungkin monster itu tidak akan menyusul secepat itu. Fei-Yi menunjuk ke sebuah gua tersembunyi di depan mereka. Suara mendesing. Tanpa ragu, keduanya menyeret tubuh mereka yang kelelahan menuju gua. Mereka ingin beristirahat sementara dan memulihkan luka-luka mereka. Eh, mengapa ada telur besar di sini? Apa sebenarnya itu? Begitu mereka memasuki gua, Fei-Yi segera menyadari ada telur putih besar di dalam gua. Ia mengedipkan matanya, merasa bahwa telur ini sangat luar biasa. Itu memancarkan aura misterius dan mulia. Mundur, cepat mundur. Burung iblis gagak yang berpengetahuan luas melihat telur ini dan segera mengompol. Ia berteriak, brengsek, ini Gaia, anggota klan Gaia. Dia sedang mengasingkan diri. Ular bodoh, jangan membangunkannya. Ini adalah keberadaan yang menakutkan. Kalau tidak, kita mati. Suara mendesing. Fei-Yi sangat ketakutan. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar gua. Itu hanya mempertaruhkan nyawanya. Meski terluka, ia tetap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan hidup. Fei-Yi pun berlari sekuat tenaga, tidak berani berhenti. Kali ini, mereka berlari sejauh ratusan juta kilometer. Hanya ketika mereka sudah benar-benar jauh dari gua barulah mereka merasa lega. Sial, apa yang terjadi? Mengapa Gaia ada di tempat ini? Ini terlalu aneh. Wajah Fei-Yi berubah menjadi hijau. Meski tidak peduli dengan urusan duniawi, ia tahu betapa menakutkannya, klan Gaia. Bisa dikatakan ini adalah balapan puncak di alam semesta. Bisa juga disebut ras terkuat. Ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi orang suci dengan umur yang tidak ada habisnya. Jika bukan karena temperamen klan Gaia, jumlah mereka yang sedikit, dan kebiasaan tidur mereka, siapa yang tahu berapa banyak wilayah yang akan mereka kuasai? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Eksistensi macam apa Wu-Wudi itu? Kenapa dia memiliki Gaia di bawahnya? Apakah Gaia juga kader tingginya? Wajah burung iblis gagak yang menyedihkan itu sangat jelek. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah tempat biasa. Namun setelah keluar dari penjara, ia menyadari betapa menakutkannya ruang ini. Mustahil, dia bahkan bisa menangkap Gaia. Faye merasa sangat bersalah. Namun setelah dipikir-pikir baik-baik, anak ini malah berani menangkap Gaia. Tidak mengherankan jika dia tidak takut menyinggung aliansi primordial. Bagaimanapun, kita tidak bisa kembali ke tempat itu. Untungnya, Gaia sedang tidur sekarang. Jika kita membangunkannya, kita akan tamat. Burung iblis gagak yang menyedihkan bersuka cita. Tidak mungkin. Kudengar klan Gaia itu damai dan tidak akan membunuh orang dengan mudah. Faye menelan ludah. Lelucon yang luar biasa. Ada begitu banyak anggota Gaia. Bagaimana kamu tahu bahwa setiap anggota Gaia memiliki kepribadian yang lembut? Bukan berarti tidak ada yang mudah marah. Jika kita kebetulan bertemu dengan seseorang yang berkepribadian mudah marah, dan orang itu adalah kader berpangkat tinggi di bawah Huudi, siapa yang tahu pendidikan seperti apa yang dia terima? Dia mungkin akan langsung menghajar kita sampai mati. Burung setan gagak yang menyedihkan berkata dengan ekspresi serius. Kamu benar. Bagaimanapun, kita aman untuk saat ini. Faye merasa akhirnya bisa menghela nafas lega. Keamanan apa? Apa yang kalian berdua lakukan di wilayahku? Apakah kamu mencoba mencuri makananku? Tiba-tiba, suara tajam terdengar dari belakang Faye dan burung iblis gelap yang menyedihkan. Tubuh Faye dan burung iblis gelap yang menyebalkan menjadi kaku. Mereka berbalik untuk melihat, dan mata mereka langsung memutih. Mereka ketakutan dan pingsan. 1933 Kecelakaan gelombang-gelombang Sebuah baskom berisi air sedingin es disiramkan tanpa ampun ke wajah Faye dan burung setan gagak yang menyedihkan, langsung membangunkan mereka dari keadaan tidak sadarkan diri. Kamu sudah bangun. Tao Tai dan Tan mengelu dengan penasaran memandang kedua keturunan primordial itu. Ya Tuhan, ini benar-benar Tao Tai. Ini bukan mimpi. Ini sudah berakhir, sudah berakhir. Aku akan dimakan. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku masih perawan. Aku tidak bisa mati seperti ini. Selamatkan leluhurku. Selamatkan kami. Di mana Wu Wudi, kami tidak akan berani keluar penjara lagi. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Cepat bawa kami kembali. Faye dan burung iblis jahat kegelapan sangat ketakutan. Rentetan kejadian yang terjadi selama Jail Break hari ini benar-benar membuat mereka takut. Sekarang mereka merasa kandangnya terlalu aman, dan tidak ada rasa krisis sama sekali. Sekarang setelah mereka keluar dari penjara, mereka menyadari bahwa dunia luar dipenuhi dengan binatang buas. Tidak apa-apa jika mereka bertemu dengan mayat binatang abadi yang bahkan para sage tidak bisa bunuh. Ada juga gaiya yang disebut-sebut sebagai ras terkuat di alam semesta. Sekarang, mereka benar-benar bertemu dengan Tao Tai yang terkenal, yang bahkan termasuk di antara sepuluh kemurkaan primordial. Bahkan aliansi kuno mereka sangat takut pada Tao Tai. Mereka tidak berani bergaul dengannya, karena begitu Tao Tai mengamuk, tidak peduli berapa banyak keturunan kuno yang ada, mereka semua akan dimangsa. Legenda mengatakan bahwa di era primordial, sejumlah besar keturunan primordial dimakan oleh Tao Tai dan menjadi hewan yang dilindungi kelas satu. Sekarang, mereka semua menjadi spesies langka. Bisa dibayangkan ketakutan yang dimiliki keturunan primordial terhadap Tao Tai. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kebiadaban dan bahaya, Tao Tai benar-benar tiada duanya dalam sepuluh binatang ganas primordial. Menglu, apa yang kamu lakukan? Cepat kemari, aku sudah menunggumu. Aku sudah lama haus. Kali ini, aku pasti akan mengalahkan mereka dan naik tahta raja. Pada saat ini, seorang loli bermakota berlari keluar tanpa alas kaki. Rambutnya acak-acakan dan ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Sepertinya dia belum tidur selama sebulan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dekaden. Dia telah kecanduan permainan selama lebih dari sebulan. Jangan khawatir, aku menangkap dua pencuri yang mencoba mencuri makananku. Teriak Tan mengeluh. Apa, berani mencuri makanan Tao Tai? Apakah kamu bosan hidup, atau kamu ingin menjadi makanan? Chong Xiaokian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin melihat siapa yang berani mengambil makanan dari Tao Tai. Tidak, aku, aku tidak melakukannya. Kami kebetulan lewat. Kami tidak ingin menjadi makanan. Fei Yi dan Dark Baleful Demonic Bird berulang kali mengeluh bahwa mereka dianiaya. Mereka begitu ketakutan hingga hati mereka bergetar, menandakan bahwa mereka tidak bermaksud mencuri sama sekali. Jika mereka benar-benar disalahpahami oleh Tao Tai, mereka mungkin benar-benar dimakan oleh Tao Tai. Mereka melihat lebih dekat dan menyadari identitas Chong Xiaokian. Dia adalah cacing lubang hitam yang terkenal. Kedua keturunan primordial terkejut sampai mati rasa. Bahkan ketika ras kuat yang seharusnya sudah lama punah di alam semesta ini muncul di hadapan mereka, itu sama sekali bukan apa-apa. Bagaimanapun, guncangan sebelumnya terlalu besar, dan dia belum pulih. Apa maksudmu lewat? Ini adalah wilayah Tuan Bajingan itu. Kalian berdua terlihat sangat asing. Mungkinkah Tuan baru saja menangkap keturunan kuno? Tan Menglu menatap kedua spesies primordial itu. Menguasai. Burung Iblis Fei Yi dan Gagak Fin ketakutan, dan hati mereka tenggelam. Mereka merasa peluang mereka untuk membalas dendam sangat kecil. Wu Udi bahkan telah menaklukkan Tao Tai, yang merupakan salah satu dari sepuluh setan primordial. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, yang paling menakutkan tetaplah Wu Udi. Benar, salah satu dari kalian adalah Fei Yi, dan yang lainnya adalah burung Iblis Gagak Fin. Aku ingat ayahku berkata bahwa kalian berdua adalah makanan enak. Tubuh kalian besar, dan kalian bisa makan untuk sehari. Tan Menglu melihat tubuh sebenarnya dari dua spesies primordial. Matanya langsung berbinar, dan dia tampak meneteskan air liur. Tidak, kami bukan makanan. Kami tidak enak. Kami benar-benar tidak enak. Burung Iblis Fei Yi dan Gagak Fin sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka ras mereka menjadi begitu terkenal hingga masuk dalam menu ras Tao Ti. Ini hanya ada dalam daftar kematian. Tunggu, Kak Menglu, jangan dimakan dulu. Kulihat kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Mungkin mereka bisa jadi pelayan kita. Chong Xiaokian merasa ini adalah kesempatan besar, dan dia sangat bersemangat. Karena sebagai seorang raja, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sedikit antek dan pelayan yang setia. Jelas sekali bahwa kedua spesies primordial ini sangat kuat, dan mereka sangat cocok menjadi anteknya. Jadilah pelayan. Mendengar ini, Tan Menglu memandang kedua spesies primordial tersebut dan bertanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, apa yang kalian berdua ketahui? Apakah kamu bisa memasak? Bisakah kamu bermain game? Memasak? Tidak, kita hanya menelan semua yang kita lihat saat kita makan. Kita tidak perlu memasak. Fei Yi menyatakan bahwa tubuhnya sangat besar, dan terkadang, ia bahkan bisa menelan seluruh planet. Main game apa? Aku tahu cara membunuh musuh, tapi aku yang terbaik dalam membakar, membunuh, dan menjarah. Kata burung iblis gagak Finn dengan bangga. Mendengar ini, ekspresi Tan Menglu langsung berubah suram. Sepertinya kalian berdua seharusnya hanya menjadi makanan. Kalian bahkan tidak tahu cara bermain game, dan kalian bahkan tidak tahu cara memasak. Apa gunanya mengajak kalian berdua? Dia merasa lebih baik memakan dua spesies primordial tersebut. Tidak, aku tahu cara bermain game. Aku sangat pandai dalam hal itu. Fei Yi buru-buru berkata. Ah, aku juga tahu cara memasak. Hidangan apapun boleh, aku mahir dalam segala hal. Burung iblis gagak Finn sangat ketakutan hingga ia mengencingi celananya. Terlepas dari apakah ia tahu cara memasak atau tidak, ia harus menggertak terlebih dahulu dan menghindari bencana ini. Apakah begitu? Mengapa kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa? Tan Menglu berkata dengan ragu. Kami baru saja bersikap rendah hati. Saya tidak berharap Anda menganggapnya serius. Fei Yi dan burung iblis-iblis gagak berkata dengan perasaan bersalah. Baiklah, sepertinya kalian berdua masih ada gunanya. Kalian tidak perlu menjadi makanan untuk saat ini. Jadilah pelayan kami saja dan urus kehidupan kami sehari-hari. Tan Menglu juga merasa bahwa dengan adanya pelayan yang merawatnya, dia mungkin tidak perlu bangun dari tempat tidur. Dia bisa menjalani kehidupan dekaden dengan makanan dan pakaian. Menglu, abaikan kedua pelayan ini. Cepat online, ada bajingan yang terus mengejek kita. Dia membawa antek-anteknya untuk membunuhku di titik kebangkitan dua atau tiga kali. Level bajingan itu tidak setinggi milikku. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia membeli senjata dewa di toko permainan. Dia sangat sombong sehingga kesombongannya tidak ada habisnya. Dia bahkan ingin menghancurkan kota kita. Kali ini, kita harus menghajarnya. Chong Xiao Qian berkata dengan marah. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Dia terlalu berani, mengisi uang, segera membeli peralatan dan menghajarnya. Tan Menglu langsung marah. Dia dilahirkan dengan temperamen buruk dan tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu? Dia dan Chong Xiao Qian dengan cepat berlari kembali ke lembah untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang itu. Saudara gagak iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita lari, bersama Tao Tai itu seperti bersama harimau, kata Fei Yi sambil gemetar. Takut Tao Tai akan memakannya jika tidak bahagia. Berlari, kemana kamu pergi? Apakah Anda ingin kembali ke kandang? Tempat ini penuh dengan bahaya. Kita tidak tahu berapa banyak makhluk menakutkan yang ada. Lebih baik tinggal di sini sekarang. Kami akan memutuskan setelah kami memahami situasi di sini. Burung iblis gagak Finn tidak lagi ingin lari. Ia sangat ketakutan hingga hatinya menjadi dingin. Jika mereka lari dan bertemu makhluk menakutkan lainnya, mereka pasti sudah mati. 1934 Waktu berlalu, dan satu bulan telah berlalu dalam sekejap. Xia Ping juga telah berkultivasi selama sekitar satu bulan. Dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya dan dengan cepat mencerna semua energi darah Phoenix, mengintegrasikannya ke dalam anggota badan dan tulangnya. Karena jumlah energinya yang sangat besar, kekuatan darmiknya juga meningkat. Dia telah maju ke puncak alam transendensi tahap tengah, hanya satu langkah lagi dari alam transendensi tahap akhir. Sekarang, kekuatan darmanya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, jumlah sel Golden Crow di tubuhnya tidak bertambah banyak. Itu masih 95 juta. Darah Phoenix untuk sementara telah menghabiskan seluruh energi untuk merangsang kebangkitan sel gagak emas. Tentu saja, ini juga karena Xia Ping telah menekan kebangkitan sel Golden Crow. Bagaimanapun, dia tidak bisa menghadapi kesengsaraan surgawi sekarang. Namun, selama ini, dia tidak hanya memadatkan kekuatan darmanya, tetapi juga mempelajari kekuatan ilahi Daubela Diri yang diperoleh dari murid tanah suci Taichu, tinju pembunuh yang luar biasa. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan ilahi Daubela Diri, mempelajari satu kekuatan ilahi Daubela Diri bukanlah hal yang buruk. Seperti kata pepatah, memiliki lebih banyak keterampilan bukanlah hal yang buruk. Terlebih lagi, dia memiliki inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan membutuhkan berbagai cara untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Mari kita lihat betapa kuatnya Majestic Killing Fist. Sosok siaping melintas dan muncul di gurun luas di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan dia mulai menggunakan kekuatan ilahi yang baru saja dia pelajari, tinju pembunuh yang luar biasa. Setelah bulan ini, dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan ilahi ini. Faktanya, dia telah mempelajari terlalu banyak kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan tinju pembunuh yang agung hanyalah salah satunya. Dia membuat kemajuan pesat dan segera menguasainya. Dalam sekejap, siaping menggunakan teknik tinju di tanah ini. Ribuan cetakan kepalan tangan emas muncul di udara, dan tampaknya ada segel biok kekaisaran Heirlum di kedalaman cetakan kepalan tangan emas, memancarkan tinju pembunuh agung yang tak tertandingi. Dong! Tinju ini menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang dalam dengan diameter ribuan kilometer. Tinju pembunuh agung yang kejam langsung mengikis tanah menjadi warna emas, seolah-olah telah berubah menjadi emas. Bahkan kekuatan ini terus menembus bumi, menembus ratusan kilometer di bawah tanah dan menembus urat-urat air bawah tanah. Sejumlah besar air menyembur keluar dari dalam tanah, mengubah tempat ini menjadi sebuah danau. Tumpukan pasir di dekatnya berubah menjadi abu di bawah maya stick killing fish yang menakutkan. Dibandingkan dengan tinju pembunuh jalan raja yang pernah ditunjukkan oleh murid dari tanah suci Taichu sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa kekuatan tinju siaping jauh lebih menakutkan. Jika harus dibandingkan, murid dari tanah suci Taichu hanyalah seorang raja kecil di bawah negara bawahan, dalam bahaya kehancuran kapan saja. Di sisi lain, siaping adalah kaisar sejati dari sebuah kerajaan super. Dia memiliki ratusan juta tentara dan kuda di bawah komandonya, dan aura yang dikandungnya sangat menakutkan. Perbedaan seperti ini sungguh tidak dapat digambarkan. Alasan mengapa kesenjangannya begitu besar bukan karena siaping memiliki pemahaman menyeluruh tentang tinju pembunuh dari jalan raja. Itu murni karena kekuatan dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada murid dari tanah suci Taichu. Itu seperti perbedaan kekuatan suatu negara. Satu negara memiliki banyak tentara dan wilayah yang luas, sementara negara lainnya kekurangan tentara dan wilayah kecil. Meski sama-sama raja, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Menguasai. Dengan suara mendesing, sapi hijau itu muncul di depan siaping. Oh, itu sapi hijau. Siaping menarik kembali auranya dan menatap sapi hijau itu. Bagaimana itu? Bagaimana budidaya ramuan suci itu? Sempurna. Masih bertahan. Guru, Anda bisa melihatnya. Berbicara tentang ramuan suci, sapi hijau juga sangat bersemangat dan memimpin. Segera, siaping tiba di ladang pengobatan tempat bunga petir ungu berada. Ia melihat bidang pengobatan ini mencakup radius ribuan kilometer. Sapi hijau telah menyiapkan arai guntur untuk berkomunikasi dengan dimensi guntur. Dan inti dari susunan besar ini adalah bunga petir ungu. Energi guntur dalam jumlah besar mengalir turun, menutupi langit dan bumi. Guntur dan kilat ada di mana-mana, seolah membentuk lautan guntur. Energi guntur dalam jumlah besar dengan cepat disempurnakan oleh susunan besar ini dan diubah menjadi cairan guntur. Jika seorang kultifator yang mahir dalam metode budidaya guntur datang ke tempat ini untuk berkultifasi, dia pasti akan membuat kemajuan pesat, mendapat banyak manfaat, dan menyerap esensi guntur yang tak ada habisnya. Ada juga ladang pengobatan di sebelahnya. Disitulah letak lima elemen tanaman merambat, yang mencakup radius 3.000 kilometer. Tanaman merambat lima elemen tumbuh, dan tanaman merambat yang lebat menutupi area ini, seolah-olah telah berubah menjadi dunia hutan seperti tanaman merambat, subur dan penuh vitalitas. Pada saat yang sama, kawasan hutan ini juga dibagi menjadi lima kawasan besar, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Ia menyerap kaya akan unsur lima unsur, menjadikan tempat ini tempat yang cocok untuk budidaya metode budidaya lima unsur. Sapi hijau juga membentuk formasi pengumpulan roh lima elemen di sini, membantu menyerap lima elemen di kedalaman kehampaan, membuat esensi guntur di tempat ini semakin padat. Jika ramuan spiritual lain ditanam di sini, mereka juga akan memiliki efek yang saling melengkapi. Tidak buruk. Melihat ini, mata siaping berbinar, merasa sangat puas. Jika dia memurnikan beberapa tumbuhan suci ini, dia mungkin tidak akan memiliki efek seperti itu. Dengan ramuan suci ini sebagai intinya, dia membuat banyak susunan besar, mengubahnya menjadi bidang pengobatan khusus. Ini adalah cara untuk memaksimalkan manfaat ramuan suci, dan dia akan dapat terus memperoleh manfaat besar. Selain tanaman merambat lima elemen dan bunga petir ungu, tumbuhan suci lainnya juga dibuat oleh sapi hijau. Misalnya, rumput hampa adalah ramuan suci khusus yang tumbuh di kedalaman kehampaan, menyerap energi kehampaan untuk tumbuh. Oleh karena itu, diberikan kepada banyak cacing lubang hitam untuk dirawat. Bagi mereka, void grace dianggap sebagai suplemen harian. Biasanya rumput ini tumbuh di dekat gua tempat mereka tinggal. Namun, rumput hampa yang mencapai tingkat ramuan suci masih tergolong langka. Oleh karena itu, cacing lubang hitam ini dengan senang hati menerima tugas merawat rumput void. Mereka juga berencana untuk terus membiarkan rumput void berkembang biak dan menumbuhkan padang rumput luas yang dibentuk oleh rumput void. Bip gelombang-gelombang. Saat ini, perangkat komunikasi Siaping berdering. Itu adalah panggilan dari pemimpin sekte, Zusian. Dia segera mengambilnya. Pemimpin sekte, ada apa? Siaping bertanya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu akan bertanggung jawab memimpin persidangan para murid baru. Kali ini, kamu akan bertindak bersama dengan beberapa tetua untuk melindungi murid-murid baru jika terjadi kecelakaan. Kata pemimpin sekte, Zusian. Dimengerti, aku akan pergi ke sana sekarang. Siaping juga langsung teringat apa yang telah disebutkan pemimpin sekte sebelumnya. Dia sudah tumbuh ke tingkat penatua, jadi dia juga harus berkontribusi pada sekte sampai batas tertentu. Astaga! Dia memberikan beberapa patah kata kepada sapi hijau itu dan mendorongnya untuk terus bekerja keras. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan ruang mutiara pegunungan dan sungai. 1935 Hai! Sosok siaping melintas dan langsung muncul di depan Suji, Jiang Yaru, Curong, dan Yukiki. Dia menyapa mereka, mau kemana kalian sekarang? Dia memandang mereka berempat, mengukurnya. Setelah lama tidak bertemu mereka, Suji, Jiang Yaru, Curong, dan Yukiki menjadi semakin menawan. Mereka memiliki temperamen orang suci sebuah sekte, tidak dapat dijangkau. Jika mereka berjalan keluar, siapa yang tahu berapa banyak murid laki-laki yang akan merasa malu dengan inferioritas mereka dan tidak berani menatap mata mereka. Berpartisipasi dalam uji coba murid baru, saat ini menuju ke aulah utama. Jawab Jiang Yaru. Uji coba murid baru. Siaping mengedipkan matanya, dia tiba-tiba teringat akan hal ini. Suji, Jiang Yaru, Curong, dan Yukiki sepertinya baru bergabung dengan sekte Kiankun selama beberapa tahun. Mereka juga bisa dianggap murid baru. Oleh karena itu, mereka juga perlu berpartisipasi dalam uji coba ini. Adapun Sumeyi, Namong Wu, dan Kyuk Su, karena mereka bergabung dengan sekte Kiankun sebagai pelayan Siaping, mereka tidak memiliki banyak kewajiban dan tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan ini. Oh benar, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam uji coba? Suji bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah lama tidak bertemu Siaping. Bagaimanapun, orang ini muncul dan menghilang seperti hantu, berkeliaran di seluruh alam semesta. Entah berapa banyak hal buruk yang telah dia lakukan. Ya, tujuanku sama denganmu. Namun, aku di sini bukan untuk berpartisipasi dalam uji coba, tapi untuk mengawasinya. Lagi pula, siapa yang memintaku menjadi penatua? Huh, semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawab. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresi puas di wajahnya. Lagi pula, siapa sangka hanya dalam beberapa tahun saja, dia akan berubah dari seorang murid menjadi seorang penatua, dari seorang calon menjadi seorang pengawas. Bertindak, lanjutkan akting. Sudut mulut curong bergerak-gerak. Dia memiliki keinginan untuk menghajar bajingan ini. He he. Yu Kiki terkekeh dan mengepalkan tinjunya, seolah dia tidak bisa menahannya lagi. Oh iya, bagaimana perkembangan kultifasimu akhir-akhir ini? Siaping bertanya dengan santai. Jalang. Suji, Jiang Yaru, Curong, dan Yu Kiki mengertakan gigi karena marah. Mereka tahu bahwa bajingan ini sengaja mengatakan ini untuk pamer dan memprovokasi mereka. Tidak banyak, aku baru saja mencapai tahap akhir dari alam pemurnian harta karun. Jiang Yaru mengertakan gigi. Hanya pada tahap akhir dari alam pemurnian harta karun. Tidak buruk, tidak buruk. Kecepatan kultifasinya sulit didapat. Itu tidak sebaik yang terbaik, tapi lebih baik dari yang terburuk. Jika Anda terus bekerja keras, Anda masih memiliki masa depan cerah di depan Anda. Mungkin kamu bahkan punya kesempatan untuk menyusulku. Siaping menunjukkan sikap seorang penatua, memberikan petunjuk dan dorongan kepada murid-murid generasi muda. Tidak sebagus yang atas tapi lebih baik dari yang bawah. Mendengar kata-kata ini, Suji, Jiang Yaru, Curong, dan Yu Kiki menjadi semakin cemberut. Di antara semua murid baru, mereka dapat dianggap sebagai murid paling jenius, dan banyak orang yang memuja mereka. Tapi menurut kata-kata bajingan ini, itu sudah lebih dari cukup. Meskipun mereka memang tidak senormal Siaping, mereka masih diliputi amarah ketika mendengar bajingan ini mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Baiklah, kalian bekerja keras. Mungkin di masa depan, kalian akan memiliki kesempatan untuk berdiri di panggung yang sama dengan saya. Siaping berkata dengan sombong. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia pergi. Sialan, ini sangat menyebalkan. Apa yang bajingan ini coba lakukan? Apakah Anda sengaja memprovokasi kami? Suji mengepalkan tangannya, ingin bergegas dan menghajar bajingan Siaping ini sampai ke kepala babi. Dia jelas-jelas pamer. Setelah menjadi penatua, dia menjadi sombong tanpa batas. Yu Kiki juga sangat marah. Dia sudah berhari-hari tidak melihat manusia yang penuh kebencian ini, tapi dia masih sangat menyebalkan. Dia tampak layak menerima pukulan. Kita harus bekerja keras dalam kultivasi kita. Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini meremehkan kita. Jiang Yaru mengertakkan Gigi. Benar, cepat atau lambat, kita akan menyusul orang ini. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa begitu sombong. Chu Rong juga sangat marah. Dia belum pernah melihat pria pelit seperti itu. Dia jelas seorang penatua, tapi dia masih pamer di depan mereka, para murid baru. Benar saja, tidak peduli seberapa tinggi orang ini dalam dunia bela diri, dia tetaplah bajingan tanpa keanggunan apapun. Wuss. Mereka tidak berhenti dan dengan cepat terbang menuju aula utama sekte tersebut. Tidak lama kemudian, mereka berempat sampai di aula utama. Saat ini, sudah banyak murid baru yang berkumpul di aula utama, tersusun rapi sesuai dengan areanya masing-masing. Mereka juga melihat pemimpin sekte Zhu Xian dan selusin tetua berdiri di atas panggung. Siaping ada di antara mereka. Itu masih berdiri di tengah panggung dengan tangan di belakang punggungnya, sangat sombong. Tetapi ketika murid-murid baru di bawah panggung melihat Siaping berdiri di tengah panggung, mereka sangat fanatik dan bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat idola super. Ya Tuhan, apakah itu kakak senior Siaping? Saya akhirnya melihatnya secara langsung. Dikatakan bahwa dia baru berada di sekte Kiankun selama beberapa tahun, tapi dia sudah mencapai alam fase hukum, menjadi seorang tetua. Dia sekarang menjadi penguji murid baru, yang bertanggung jawab atas keselamatan persidangan. Tidak mungkinkan, baru masuk beberapa tahun, bukankah itu berarti dia tidak jauh lebih tua dari kita? Dia masih sangat muda, namun dia sudah mencapai level ini. Dia benar-benar mengerikan. Jika dia diberi waktu lebih lama, bukankah dia akan menjadi seorang bijak? Itu sudah diduga. Kabarnya ketika kakak senior Siaping memasuki sekte tersebut, dia mengejutkan semua orang di sekte Kiankun. Bahkan Santo Dark North, yang tidak pernah menerima murid, muncul secara langsung untuk merekrutnya sebagai murid. Peristiwa ini mengejutkan alam semesta timur saat itu. Dan kakak senior Siaping tidak mengecewakan harapan Dark North Saint. Dia membuat kemajuan pesat, melampaui semua rekan-rekannya dalam waktu singkat, dan bahkan mencapai level seorang penatua. Dikatakan bahwa Tanah Suci Taichu dari alam semesta tengah juga mengirimkan beberapa murid untuk melakukan penilaian. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan berusaha mempersulit kakak senior Siaping. Mereka tidak menyangka bahwa kakak senior Siaping akan memukul mereka dengan sangat buruk. Bahwa mereka masih terbaring di rumah sakit. Itu terlalu berlebihan. Bukankah dikatakan bahwa Tanah Suci Taichu adalah tanah suci umat manusia, dan setiap murid yang keluar darinya adalah seorang jenius, dan kami, para murid sekte tingkat Sein, adalah sama sekali tidak cocok untuk mereka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu agak berlebihan, atau kakak senior Siaping begitu mengerikan sehingga bahkan murid Tanah Suci Taichu tidak dapat mengejarnya. Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkannya? Jadilah pria seperti kakak senior Siaping. Jika aku memiliki sepersepuluh dari kemampuan kakak senior Siaping, aku mungkin bisa menyapu bersih rekan-rekanku. Banyak murid sekte Kiankun membicarakannya, memandang Siaping dengan penuh kekaguman. Jika bukan karena pemimpin sekte dan tetua ada di sini, mereka mungkin akan bergegas dan meminta tanda tangan Siaping. Berbagai perbuatan Siaping, meskipun tidak banyak, semuanya menggemparkan dunia. Ini juga membuatnya menjadi idola banyak murid sekte Kiankun, sebuah tujuan yang harus dikejar. 1936 Beberapa murid laki-laki dipenuhi dengan kekaguman dan fanatisme, tetapi banyak murid perempuan memandang Siaping dengan tatapan penuh nafsu. Mereka seperti harimau betina yang ingin menelan Siaping utuh. Ini kakak senior Siap, dia sangat tampan. Menjadi tampan hanyalah salah satu kelebihannya. Yang terpenting dia berbakat. Awalnya saya tidak mengerti kenapa wanita menyukai pria bertalenta. Tapi sekarang saya mengerti, berapa banyak pria bertalenta yang miskin. Kakak senior Siap berbeda. Tidak hanya dia berbakat, dia juga kaya. Ku dengar dia punya peluang besar untuk menjadi orang bijak. Sage, ya Tuhan, jika aku menikah dengan kakak laki-laki Siap, bukankah aku akan menjadi istri orang bijak? Saat aku menjadi istri seorang bijak, aku akan bisa naik ke surga. Benar. Biarpun aku tidak bisa menjadi orang bijak di masa depan, aku bisa dengan mudah hidup selama seratus ribu tahun dengan tetap berada di sisinya. Adapun manfaat lainnya tidak perlu dibicarakan. Huh, aku benar-benar ingin tetap bersama kakak senior Siap dan tidur dalam pelukannya yang luas. Itu benar. Jika aku bisa punya bayi dengan kakak laki-laki Siap, dengan bakatku dan bakatnya, seberapa kuat bakatnya. Dia bahkan mungkin akan melahirkan orang bijak kedua. He he, jumlah wanita yang ingin tetap bersama kakak senior Siap bisa memenuhi seluruh galaksi. Kamu bukan salah satu dari mereka. Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Kami semua adalah murid sekte langit dan bumi, tetapi kami sangat dekat dengan kakak senior Siap. Kami tidak seperti lebah dan kupu-kupu liar di luar. Oh benar, aku ingin tahu di mana kita bisa bertemu kakak senior Siap. Saya mendengar bahwa kakak senior Siap sering tinggal di puncak api kuning untuk berkultivasi dan jarang keluar. Itu benar. Hanya dengan bekerja keras seseorang dapat mencapai prestasi seperti itu. Aku semakin menyukai kakak senior Siap. Mengapa kita tidak lari ke puncak api kuning dan bertemu dengan kakak senior Siap? Kita bisa melepas pakaian kita dan mandi di sana. Mungkin kita bisa merayunya. Hef, tidak tahu malu. Tapi sepertinya ini ide yang bagus. Banyak murid perempuan cantik terkikik. Meskipun mereka terdengar seperti sedang bercanda, nada mereka mengandung sedikit keseriusan. Sepertinya mereka benar-benar mempertimbangkan bagaimana menyerang Siap di malam hari dan menciptakan peluang pertemuan. Kelompok bangsawan yang tidak tahu malu ini. Suji mengatupkan giginya dan berkata. Mendengar kata-kata tersebut, dia merasa malu dikaitkan dengan mereka. Wajah dan telinganya memerah. Sebagai seorang wanita, dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kesopanan. Dia sebenarnya ingin menyerang seorang pria di tengah malam, telanjang bulat untuk merayunya, sangat tidak tahu malu. Benar, apa bagusnya orang itu? Dia sebenarnya butuh serangan malam. Puff. Yukiki meludah. Huh, mereka hanyalah sekelompok wanita yang tamak dan angkuh. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengubah status mereka dengan menikahi suami yang baik. Siapa yang akan jatuh cinta pada wanita seperti itu? Mereka pasti sedang melamun. Kata curong dengan jijik. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka tidak bekerja keras dan hanya tahu bagaimana bergantung pada laki-laki. Jika suatu hari nanti mereka ditinggalkan oleh seorang laki-laki, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan, kata Jiang Yaru dengan nada menghina. Tiba-tiba, seorang murid berteriak, Saudara senior sia, bolehkah kami menanyakan beberapa pertanyaan? Tanyakan saja, jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu. Xiaoping berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang punggung. Para tetua lainnya tidak menghentikannya. Faktanya, mereka juga sangat tertarik dengan jawaban Xiaoping. Bagaimanapun, Xiaoping terlalu misterius. Dia sering berkultivasi dan jarang berhubungan dengan sesepuh sekte lainnya. Kakak senior sia, saya ingat ketika Anda pertama kali memasuki sekte, Anda hanya berada di alam istana ungu. Namun hanya dalam beberapa tahun, Anda telah mencapai alam transendensi. Apakah ada rahasia dalam kultivasi Anda? Murid itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak orang menajamkan telinga untuk mendengarkan. Mereka juga sangat penasaran dengan pengalaman kultivasi Xiaoping. Rahasianya sangat sederhana, yaitu dengan meminum pil, dengan kecepatan kilat. Xiaoping memberi tahu mereka metode peningkatannya secepat kilat. Mulut para tetua bergerak-gerak. Omong kosong, itu semua omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa meminum pil adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Tapi dari mana mereka punya begitu banyak uang untuk membeli pil? Terlebih lagi, yang terbaik adalah mereka bisa menemukan pil suci. Jika pil suci benar-benar mudah ditemukan, maka akan ada ahli alam kesengsaraan guntur yang maha kuasa dimanapun di alam semesta. Bagaimanapun, pil suci adalah harta karun yang bahkan didambakan oleh para ahli alam kesengsaraan guntur. Mereka dikenal sebagai harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukannya? Beberapa orang belum pernah melihatnya seumur hidup. Banyak murid yang terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Orang itu terus bertanya, Baiklah, kakak senior Xia, karena kamu sudah meminum begitu banyak pil, Aku bertanya-tanya pil mana yang harus kita beli dengan efek terbaik. Pil jenis apa? Tidak bisakah kita membeli semuanya saja? Pilihan apa yang kita perlukan? Xia Ping berkata sembarangan. Orang kaya baru sialan ini. Dahi banyak tetua dipenuhi garis-garis hitam. Mereka merasa tidak dapat lagi berbicara dengan anak ini. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Mereka miskin dan tidak bisa membayangkan seperti apa dunia orang kaya baru. Mata sekelompok murid perempuan dipenuhi dengan hati. Mereka tidak mempunyai perlawanan terhadap orang kaya baru semacam ini. Dia akan membeli semua yang dia suka. Kekayaan macam apa yang dia miliki. Kakak senior Xia, kami semua mengerti apa yang kamu katakan, tapi kami tidak punya banyak uang. Apa yang harus kami lakukan? Seseorang terus bertanya. Jika kamu tidak punya uang, tidak bisakah kamu pergi ke bank untuk menariknya saja? Kenapa kamu tidak punya uang? Xia Ping sangat bingung. Ia merasa tidak punya uang adalah hal yang tidak terbayangkan. Ada banyak uang di bank dan mereka dapat menariknya kapan saja mereka mau. Tidak ada cara untuk berbicara, tidak ada cara untuk berbicara sama sekali. Sekelompok tetua mengertakan gigi. Mereka semua memiliki keinginan untuk memukuli seseorang. Kata-kata apa yang diucapkan bajingan ini? Mungkinkah orang kaya begitu tak terkendali dan menghambur-hamburkan uang sesuka hatinya? Apa yang dia maksud dengan menarik uang dari bank? Jika mereka punya uang di bank, apakah mereka masih dianggap miskin? Sejujurnya, jika simpanan bank mereka dilihat oleh penjahat, mereka semua akan menangis. Kakak senior, kami bukan generasi kedua yang kaya seperti Anda. Tidak ada uang di bank yang tidak dapat kami habiskan. Kami hanya ingin mencari cara untuk mendapatkan uang. Yang terbaik adalah jika kami bisa mendapatkan uang sebanyak yang kami bisa. Tidak menghabiskannya. Seorang murid bertanya dengan jujur. Jadi begitu, seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Ini sebenarnya sangat sederhana. Siaping tercerahkan. Pergi saja dan ambil risiko. Pergi saja ke alam rahasia alam semesta manapun dan kamu akan melihat banyak harta karun muncul di hadapanmu. Perasaan ini seperti mengambil uang. Rasanya sungguh menyenangkan. Kakak senior, mengapa petualangan kami berbeda dengan petualanganmu? Sekelompok murid tercengang. Apa bedanya? Sama saja. Siaping berkata dengan acu-ta'acu, mengambil risiko adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang di dunia ini. Pergi ke tempat manapun dan Anda akan menemukan dua kekuatan bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, mereka berdua binasa bersama. Harta yang tertinggal di tubuh mereka, seperti serta harta rahasia yang mereka perebutkan, semuanya akan menjadi milikmu. Kamulah yang akan menjadi nelayan yang meraup keuntungan. Tidak masalah jika Anda tersesat. Ikuti saja naluri Anda dan maju terus. Anda akan menemukan alam mistik yang belum pernah ditemukan siapapun sebelumnya. Ada sejumlah besar tumbuhan roh dan biji langka yang tumbuh di sana. Ada uang di mana-mana. 1937 Kakak senior, situasi yang saya temui berbeda dari Anda. Kadang-kadang, ketika dua kekuatan bertempur, mereka akan membunuh saya ketika mereka melihat saya. Mereka akan mengejar saya sejauh sembilan jalan sebelum memperebutkan harta karun itu. Seorang murid berkata bahwa dia secara tidak sengaja terjatuh ke dalam pertempuran sengit antara dua kekuatan, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia diperlakukan sebagai musuh dan dikejar dalam waktu lama, hampir mati. Dia masih memiliki ketakutan ketika memikirkan hal ini. Itu benar. Aku tersesat di alam rahasia sebelumnya dan menemukan jalan acak. Namun, aku tidak melihat harta karun apapun. Sebaliknya, aku melihat monster yang menakutkan. Aku tidak sengaja memasuki sarang monster itu dan dikejar oleh monster itu. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu dari orang tua itu, aku akan mati sekarang. Aku tidak menemukan harta karun sama sekali. Seseorang mengatakan bahwa tersesat di dunia rahasia adalah hal yang agak berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan memasuki sarang monster itu dan dikejar oleh monster-monster menakutkan tersebut, menjadi makanan mereka. Biasanya, banyak orang yang tersesat dibunuh oleh monster, bahkan tidak meninggalkan mayat. Ada kakak senior Liu yang dikejar monster di alam rahasia. Dia juga jatuh dari tebing. Meskipun dia memiliki harta untuk melindunginya, dia terluka parah. Kedua kakinya patah dan lebih dari 300 tulang hancur. Tidak ada apa-apa di dasar tebing, hanya rumput liar dan bebatuan. Dia memanjat selama sebulan sebelum keluar. Dia menderita kerugian besar. Ada juga yang mengatakan bahwa jatuh dari tebing tidak boleh ditiru. Jika tidak, hidup mereka akan membeku di dalam air. Jika beruntung, kaki mereka akan patah. Jika mereka kurang beruntung, mereka akan mati. Sebenarnya ada hal seperti itu. Apakah menjelajahi alam rahasia alam semesta begitu berbahaya? Siaping berkata dengan heran. Benar, kakak senior sia. Menjelajahi alam rahasia alam semesta sangatlah berbahaya. Ini jelas tidak seperti yang kamu katakan, di mana kamu dapat mengambil harta dengan santai dan menjadi kaya bahkan jika kamu tersesat. Kurang dari satu dari sepuluh orang bisa menjadi kaya. Angka kematiannya sangat tinggi. Setiap kali kita menjelajah, kita mempertaruhkan nyawa. Kami hanya bisa bermimpi menemukan warisan seorang saint. Kami bahkan belum pernah memumut sepotong baja pun dari tanah, apalagi memumut harta setelah terjatuh dari tebing. Banyak murid mengeluh dan memandang Siaping dengan ekspresi aneh. Mendengar ini, sesepuh dan pemimpin sekte Zuzian terdiam. Mereka akhirnya mengerti mengapa Siaping bisa meningkat begitu cepat. F.A.S. Cek, bajingan ini mengambil harta karun setiap kali dia keluar. Saat dia bertarung dengan orang lain, dia bisa mendapatkan keuntungan. Ketika dia jatuh dari tebing, dia bisa mendapatkan warisan seorang bijak. Ketika dia tersesat, dia bisa menemukan dunia rahasia baru. Bagaimana ini bisa menjadi manusia? Dia hanyalah anak takdir. Keberuntungannya sungguh menantang surga. Tapi kenapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Tuhan sungguh tidak adil. Mereka memandang Siaping dengan cemburu, dan mata mereka hampir berubah menjadi hijau. Kaka senior, apakah kamu punya metode lain yang pasti menghasilkan keuntungan tanpa menabur? Seseorang bertanya. Ada, saya telah menggunakan metode ini. Siaping berkata dengan serius, pertama, Anda harus menyetor 50 miliar dolar semesta ke bank semesta. Ini adalah deposito tetap, dan bank akan memberi Anda bunga 5% setiap tahun. Dengan cara ini, Anda akan dapat memperoleh 2,5 miliar dolar semesta setiap tahun. Di masa depan, Anda dapat menyianyiakannya sesuka Anda, tidak peduli pil atau ramuan apa yang Anda inginkan. Menurut Anda cara ini bagus dan praktis bukan? Semua murid tercengang. Mereka merasa hal itu sangat wajar dan tidak bisa dibantah sama sekali. Ini memang cara menuai tanpa menabur. Uhuk-uhuk, baiklah, ayo kita akhiri obrolan kosong ini di sini. Pada saat ini, pemimpin sekte Zhu Xi'an berbicara. Dia terbatuk dan langsung menghentikan pembicaraan. Dia tidak bisa membiarkan orang kaya baru yang tercela ini, siaping, anak takdir, menyakiti para murid sekte tersebut. Jika mereka benar-benar mendengarkan kata-kata bestart ini, bukankah akan ada lebih banyak orang di sekte yang menuai tanpa menabur? Tidak ada cara untuk meniru situasi orang ini. Dia membuka mulutnya dan berkata, baiklah, semua murid baru telah tiba. Mari kita hentikan omong kosong ini dan segera berangkat ke tempat persidangan. Saya mendoakan semoga sukses dan sejahtera bagi semua orang. Saat kata-katanya berakhir, susunan teleportasi besar muncul di Alun-Alun. Itu membentang sejauh 3.000 km dan bersinar dengan cahaya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan energi spasial yang padat. Cahaya putih menyilaukan bersinar dan menutupi seluruh dunia. Itu langsung menyelimuti semua murid di Alun-Alun, serta lebih dari 10 sesepuh. Setelah itu, mereka menghilang dari Kiankun Star. Ledakan gelombang. Segera, banyak murid sekte Kiankun merasakan dunia berputar. Seolah-olah mereka telah melewati ruang tanpa akhir. Detik berikutnya, mereka merasa kaki mereka menginjak tanah hitam pekat. Jelas sekali, mereka tahu bahwa mereka telah dipindahkan ke negeri asing, yang mungkin merupakan tempat uji coba. Selamat, kamu telah sampai di Benua Iblis Noh. 333.333. Setelah beberapa saat, ketika murid sekte lain telah tiba, kami akan segera memulai uji coba demonik abis. Suara seorang penatua keluar dan masuk ke telinga setiap murid. Banyak murid melihat sekeliling dan menemukan bahwa benua ini dipenuhi aura Iblis yang kuat. Langit redup dan seolah diselimuti lapisan kabut abu-abu. Tidak ada sinar matahari sepanjang tahun. Terlebih lagi, benua ini penuh dengan keheningan yang mematikan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia sama sekali. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Telanjang di mana-mana. Ada tembok rusak dan lubang di mana-mana. Terlihat juga bahwa benua ini pernah mengalami perang yang sangat tragis yang hampir menyebabkan seluruh benua runtuh. Suji, Jiang Yaru, Curong, dan Yu Kiki juga memperhatikan situasi ini. Ini adalah benua Iblis, dunia jurang. Konon kita belum memasuki dunia abis. Ini hanyalah sebidang tanah di pintu masuk. Benua Iblis Noh, 333.333. Apakah ada banyak daratan seperti itu di alam semesta? Mungkin saja, tanah tertutup ini ada di seluruh alam semesta, dan ditekan serta dijaga oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya. Ini sungguh luar biasa. Tempat ini benar-benar terlalu tidak menyenangkan. Sangat tidak nyaman. Penuh dengan bau kematian di mana-mana. Ini jelas bukan tempat di mana makhluk hidup bisa tinggal lama. Lihat, murid sekte lain juga telah tiba. Suji, Jiang Yaru, Churong, dan Yu Kiki juga telah mengetahui beberapa informasi dari guru mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang ujian jurang Iblis kali ini. Pada saat ini, tidak lama setelah murid-murid sekte Kiankun tiba, murid-murid sekte Lingyun, sekte Lima Elemen, sekte Guiyuan, sekte Abadi Terbang, dan sekte lainnya juga mengambil susunan teleportasi dan segera tiba. Apakah mereka di sini? Xiaoping tidak memperhatikan sekte lainnya. Sebaliknya, dia melihat salah satu dari mereka, sekte Lingyun. Tidak ada alasan lain baginya untuk memperhatikan sekte Lingyun. Itu karena dia dan Ye Mengiau tidak bertemu satu sama lain sejak malam itu. Jika dia juga datang ke tempat ini untuk persidangan ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. 1938 Para tetua dari sekte Lingyun, sekte Lima Elemen, sekte Guiyuan, dan sekte Abadi Terbang tiba. Mereka segera melihat Xiaoping, yang tinggal di sekte langit dan bumi. Mata mereka langsung berbinar dan mereka segera menghampiri. Bagaimanapun, mereka sangat tertarik pada Xiaoping, yang telah mengalahkan seorang murid dari Tanah Suci Taichu dan menjadi pusat perhatian. Mengesampingkan fakta bahwa Xiaoping mungkin menjadi sage di masa depan, bahkan sekarang, Xiaoping masih merupakan sosok perkasa alam transendensi. Dia sejajar dengan mereka dan memegang otoritas besar. Bahkan jika dia tidak mencoba mengjilat orang seperti itu, dia setidaknya harus mengenalnya. Biarpun dia tidak bisa menjadi teman, dia pasti tidak bisa menjadi musuh. Kamu pasti rekan Daoi Xia. Kamu masih muda dan menjanjikan. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Untuk dapat mencapai tingkat budidaya seni bela diri di usia yang begitu muda, sungguh patut ditiru. Dikatakan bahwa rekan Xia berencana pergi ke Tanah Suci Taichu. Mengingat tingkat kultivasi dan bakatmu, kamu pasti menjadi salah satu yang terbaik bahkan di Tanah Suci Taichu. Jika murid sekte kita memiliki sepersepuluh ribu sikap rekan Daoi Xia, maka sekte kita tidak akan khawatir. Para tetua dari sekte Lingyun, sekte Lima Elemen, sekte Guiyuan, dan sekte surgawi terbang datang untuk menyambutnya dan memujinya. Kamu terlalu sopan. Sebenarnya aku hanya orang biasa. Selain kekuatanku yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Lagipula, aku juga penggemar puluhan ribu orang. Bukan masalah besar, kata Xiaoping dengan santai. Mendengar ini, bibir para tetua bergerak-gerak. Entah kenapa, mereka ingin sekali menghajar seseorang. Namun, setelah berbasa-basi, Xiaoping tidak lagi tertarik mengobrol dengan para tetua ini. Dia menatap langsung ke arah seorang tetua wanita parubaya gemuk dari sekte Lingyun dan bertanya, Kenapa saya tidak melihat kakak senior Ye mengyao kali ini? Apakah dia tidak berpartisipasi? Apakah anda hamil dan mengasuh janin di sekte tersebut? Dia menyuarakan keraguannya. Hamil apa? Jangan bicara omong kosong. Saudari bela diri muda Ye masih perawan. Bagaimana dia bisa hamil? Di mana sih kamu mendengar rumor seperti itu? Tetua perempuan parubaya itu sangat marah. Dia merasa kata-kata ini memfitnah reputasi sekte Lingyun. Oh, lalu apa yang kakak senior Ye lakukan? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak. Aku hanya bersiap menghadapi kesengsaraanku. Wanita parubaya yang lebih tua sangat senang dengan dirinya sendiri. Sangat bangga. Kesengsaraan. Mungkinkah rekan Daoisye mengyao telah maju ke alam kesengsaraan Guntur? Ketika seorang tetua dari lima elemen sekte mendengar kata-kata ini, dia tidak dapat mempercayai telinganya. Luar biasa. Dia baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, namun dia sudah maju ke alam retribusi Guntur. Bagaimana bisa begitu cepat? Penatua sekte Guiyuan sangat tertekan. Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi dia baru berada pada tahap awal alam transendensi. Namun, seorang gadis kecil yang baru berusia beberapa ratus tahun telah maju ke alam kesengsaraan petir dan akan menjalani kesengsaraan. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia? Sebelumnya, saya mengira rekan Daoisye mengyao adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun dan memiliki peluang besar untuk maju ke alam suci. Saya tidak menyangka dia akan mencapai alam ini begitu cepat. Terlalu menakjubkan, penatua sekte terbang abadi menghela nafas. Di antara para pembudidaya dari generasi yang sama, tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan Ye Mengyao. Dia merasa sedikit kesal terhadap murid sekte sendiri karena gagal memenuhi harapannya. Sekarang, semuanya telah dikalahkan oleh sekte Lingyun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu semua berkat kerja keras suster Junior Ye dan pengasuhan sekte yang cermat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia miliki saat ini? Mendengar pujian ini, wanita parubaya elder sangat senang. Baiklah, mari kita berhenti mengobrol di sini. Selanjutnya, kita akan membuka pintu ke alam abis dan mengadakan uji coba untuk murid baru. Tetua sekte Langit dan Bumi mulai membicarakan masalah serius. Namun, uji coba kali ini sedikit berbeda dari uji coba sebelumnya. Oh, apa bedanya? Xia Ping bertanya. Sebelumnya, saat kamu berpartisipasi dalam uji coba, kamu menghadapi serangan iblis jahat neraka. Kelompok iblis jahat ini sebenarnya menggunakan susunan untuk menipu persepsi peringkat Tianji. Jika bukan karena keberuntunganmu, aku, saya khawatir semua murid baru akan dimusnahkan. Hal seperti itu sama sekali tidak dapat terjadi lagi dan lagi. Kata tetua sekte Langit dan Bumi dengan serius. Para tetua dari sekte Lingyun, sekte Lima Elemen, sekte Guiyuan, dan sekte Terbang Abadi juga mengangguk. Bagi mereka, setiap murid baru mewakili harapan masa depan sekte mereka. Meskipun mereka berharap murid-murid baru ini dapat berkembang pesat melalui cobaan yang kejam, mereka tidak ingin dibunuh oleh iblis-iblis jahat itu sebelum mereka dapat bertumbuh. Ini bukan sebuah percobaan, tapi hanya mengirim mereka ke kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xia Ping bertanya. Sangat sederhana. Sekte Langit dan Bumi, sekte Lingyun, sekte Lima Elemen, sekte Guiyuan, dan sekte Abadi Terbang masing-masing akan mengirimkan seorang tetua ke alam jurang neraka sebagai pengamat. Tetua sekte Langit dan Bumi berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini, bahkan jika para iblis jahat itu membuat rencana untuk menipu persepsi peringkat Tianji, kami akan segera menemukannya bersama seorang pengamat. Apa yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Jadi begitu. Xia Ping mengangguk, mengirim lima tetua ke dunia abis untuk terus memantau situasi persidangan memang merupakan metode yang bagus. Hal ini dapat menghindari bahaya yang tidak dapat diprediksi semaksimal mungkin. Saudara Mudasia, kali ini, Anda akan mewakili sekte Langit dan Bumi kami untuk memasuki alam jurang neraka dan bertugas memantau situasi persidangan. Penatua Sekte Langit dan Bumi memberi misi pada Xia Ping. Sesepuh Sekte Langit dan Bumi lainnya segera menghela nafas lega. Ini dianggap sebagai pekerjaan yang sulit. Lagipula, tinggal di dunia abis tidaklah baik. Mereka akan terkorosi oleh aura iblis jurang setiap saat. Itu seperti orang biasa yang hidup di dunia radiasi nuklir. Sangat tidak nyaman. Apalagi mereka harus tinggal di sana selama sebulan. Tidak masalah. Xia Ping langsung setuju. Bahkan jika mereka tidak menugaskannya untuk memasuki dunia abis kali ini, dia akan menyelinap masuk. Ini karena alam abis mungkin adalah tempat yang sangat berbahaya bagi orang biasa. Namun, bagi Xia Ping yang memiliki garis keturunan gagak emas neraka, itu hanyalah halaman belakang rumahnya. Jika dia bisa membunuh sejumlah besar iblis jahat, dia tidak hanya bisa memanen energi jiwa yang sangat besar dari iblis jahat ini, tapi dia juga bisa merebut esensi dan daging iblis jahat dalam jumlah besar. Yang terpenting, dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuka segel 100 juta sel Golden Crow of Hell di tubuhnya. Dia bisa secara langsung memicu kesengsaraan surgawi dan mengambil kesempatan untuk melampauinya. Ini adalah jimat roh. Tetua sekte langit dan bumi mengeluarkan jimat emas. Pada saat kritis, kamu dapat merobek jimat roh ini dan segera diteleportasi keluar dari alam abis. Jika tidak ada kecelakaan, setelah uji coba berakhir, Anda juga dapat merobek jimat roh ini. Pada saat itu, Anda juga bisa keluar dari abis rilem. Ini adalah hal yang sangat penting. Mohon jaga baik-baik. Iya. Siaping mengambil jimat emas dari tetua. Sekte lain juga telah memilih pengamat mereka untuk memasuki alam abis. Satu jam kemudian, persidangan murid baru dimulai. Artefak suci daftar Tianji muncul dan langsung membuka pintu masuk ke alam abis. 1939. Dunia Jurang. Pada saat ini, Siaping dan para pengamat dari Soaring Cloud Sek, Five Elements Sek, Gui Yuan Sek, dan Flying Celestial Sek semuanya memasuki dunia abis dan melangkah ke benua abis ini. Para murid yang berpartisipasi dalam persidangan juga masuk satu demi satu. Mereka saat ini sedang terbang di udara, mengamati situasi banyak murid, serta menjaga dari bahaya yang tidak dapat diprediksi. Abis World, dunia yang penuh kebencian. Penatua Sekte Awan melonjak menghela nafas. Dia menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan aura jurang yang kuat. Jika dia tidak mengedarkan mana untuk membentuk lapisan gangki untuk mengisolasi aura jurang, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk berasimilasi menjadi iblis. Bahkan tempat ini tandus dan gelap, dipenuhi aura gelap, berdarah, dan mematikan. Itu hanyalah niat membunuh di setiap langkah, yang sangat menakutkan. Ada banyak tempat gelap, dan tidak ada yang tahu makhluk mengerikan apa yang akan melompat keluar dari tempat gelap itu. Tampaknya tidak ada setan matahari cerah di langit di atas benua setan ini, jadi tempat ini lebih gelap daripada benua setan yang dimasuki siaping terakhir kali, dan aura setan jurang juga jauh lebih padat. Untungnya saya hanya tinggal sebulan. Kalau saya tinggal lebih dari tiga bulan, saya rasa saya tidak akan tahan. Tetua Sekte Surgawi terbang juga merasakan hal yang sama. Ini bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali manusia. Namun, siaping tidak berani menyetujuinya. Dia merasa memasuki dunia abis seperti kembali ke kampung halamannya. Dia seperti ikan di air. Dia merasa jika dia mengedarkan metode kultivasinya sedikit, aura iblis jurang dalam jarak ribuan kilometer akan ditelan seluruhnya oleh tubuhnya seperti pusaran air dan diubah menjadi mana. Namun, gerakan seperti itu terlalu besar. Bagaimanapun, dia akan ditemukan oleh para tetua ini, dan beberapa rahasianya juga akan terungkap. Oleh karena itu, dia dengan paksa menahannya. Memikirkan hal ini, siaping berkata, Rekan Daois, saya ingin melihat-lihat benua abis ini. Rekan Sia, ini adalah dunia abis. Ada iblis abis yang kejam di mana-mana. Ini adalah markas para iblis. Jika kamu berjalan-jalan dengan santai, kamu mungkin menghadapi bahaya yang tidak terduga. Tetua Sekte 5 Elemen mengingatkan, Ya, lebih baik jangan berjalan-jalan dengan santai. Iblis abis di sini tidak bisa dianggap enteng. Jika Anda membuat marah iblis abis, saya khawatir banyak dari mereka akan terprovokasi. Tetua Sekte Guiyuan juga merasa bahwa tempat ini terlalu berbahaya. Dengan kekuatan mereka, tidak cocok bagi mereka untuk berlarian, jika tidak, mereka akan mendekati kematian. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang kulakukan. Siaping melambaikan tangannya, sosoknya berkedip-kedip, dan tanpa penjelasan apapun, dia pergi. Dia punya rencananya sendiri untuk dilaksanakan, dan tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Rekan Daoisia. Kenapa dia lari begitu cepat? Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah dunia abis dan dia tidak bisa berlarian? Mungkin Rekan Daoisia punya rencana lain. Lupakan saja, ini adalah keputusan Rekan Daoisia. Kita tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Rekan Daoisia dan jimat emas yang ada padanya, dia dapat melarikan diri kapan saja, sehingga nyawanya tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Iya, kita amati saja dari sini. Tidak perlu mengikuti mereka. Sesepuh lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Xiaoping akan lolos begitu cepat. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Xiaoping. Selain itu, pihak lain adalah murid dari Sekte Kiankun. Setelah mereka selesai berdiskusi, mereka duduk bersila di udara dan diam-diam mengamati situasi banyak murid. Mereka seperti patung yang tidak bergerak. Beberapa jam kemudian, Xiaoping berusaha sekuat tenaga. Dia merasakan bahwa semakin dalam dia masuk ke negeri ini, semakin padat abis di Menki. Di Menki neraka bagian dalam setidaknya 100 kali lebih tinggi daripada di Menki bagian luar. Bahkan jika seorang Master Rilem Manifestasi Hukum memasuki benua iblis bagian dalam, dia mungkin akan merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya terkikis oleh abis di Menki. Tentu saja, ini bukan apa-apa bagi Xiaoping. Dengan sedikit operasi metode budidayanya, abis di Menki yang besar dengan cepat mengalir ke tubuhnya dan langsung dimurnikan menjadi energi murni. Aneh, kenapa aku tidak melihat iblis abis yang kuat di sepanjang jalan? Xiaoping menyipitkan matanya. Dia merasa sangat aneh. Bahkan jika benua iblis ini sangat luas, pasti ada iblis neraka yang kuat. Namun kenyataannya, dia terbang selama beberapa jam, tetapi dia tidak melihat iblis di atas alam manifestasi hukum. Sepertinya mereka sudah lama menghilang dari negeri ini. Dia semakin merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa mungkin telah terjadi di benua iblis ini. Yah, ada yang aneh di depan. Tiba-tiba, indra ketuhanan Xiaoping terus menyebar. 10 juta kilometer, 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer. Akhirnya, dia merasakan bahwa di sebuah lembah besar, sepertinya ada aura iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Selain itu, aura setiap iblis neraka sangat kuat, setidaknya mencapai alam manifestasi hukum. Di antara mereka, ada iblis rilem retribusi guntur yang tak ada habisnya. Itu hanyalah kumpulan para pahlawan dan elit. Apa yang sedang terjadi? Apakah iblis abis ini berkumpul untuk sebuah pertemuan? Xiaoping menyentuh dagunya. Secara umum, iblis neraka itu dingin dan acuh tak acuh, dan mereka bisa melahap satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka akan bermusuhan satu sama lain dan bertarung sampai mati ketika mereka bertemu. Sangat jarang mereka berkumpul untuk pertemuan seperti ini. Kecuali jika itu adalah raja iblis yang tak terkalahkan atau bahkan saint iblis yang secara pribadi memberi perintah, kelompok iblis neraka ini akan dengan senang hati berkumpul bersama. Mereka hidup di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan mereka akan sepenuhnya mematuhi perintah yang terkuat. Ayo dan lihat! Xiaoping segera menggunakan kunpeng steps, seperti kunpeng besar dengan sayap di punggungnya, ia terbang diam-diam menuju lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, sebelum tiba di lembah, pertama-tama dia menggunakan topeng tak berwujud untuk mengubah dirinya menjadi iblis bertanduk naga, memancarkan aura alam manifestasi hukum tingkat menengah. Lagi pula, jika dia menyombongkan diri, sebagai manusia, dia tidak bisa menyembunyikan auranya sama sekali, yang sangat merugikan pengumpulan intelijen. Suara mendesing. Tidak butuh waktu lama bagi Xiaoping untuk mendarat di depan lembah. Di depan lembah, ada beberapa tentara iblis kuat yang menjaga. Para penjaga sangat menakjubkan, memancarkan aura iblis yang kejam. Tuan setan bertanduk naga. Begitu mereka melihat Xiaoping muncul, banyak prajurit iblis segera menjadi hormat dan menyapanya dengan hormat, karena iblis bertanduk naga adalah salah satu ras paling kuat di antara iblis neraka. Hem, apa aku terlambat? Kata Xiaoping keras, menunjukkan ekspresi bermartabat. Tidak, pertemuannya baru saja dimulai. Tuhan datang pada waktu yang tepat. Prajurit iblis itu tersanjung. Baiklah, bawa aku masuk. Kata Xiaoping langsung, berpura-pura menjadi orang penting. Jika dia masuk dengan santai dan tidak dapat menemukan posisinya, hal itu mungkin menimbulkan masalah. Jika dia membiarkan prajurit itu memimpin, itu akan sangat mudah. Tuhan setan bertanduk naga, silakan lewat sini. 1940. Saat ini, di lembah. Setan bertanduk naga yang disamarkan oleh Xiaoping dibawa ke depan oleh para prajurit. Dia hampir berada di area yang sama dengan iblis alam kesengsaraan petir. Tampaknya iblis bertanduk naga itu memiliki identitas yang luar biasa. Bahkan di alam transendensi, dia memenuhi syarat untuk berdiri bersama iblis alam kesengsaraan petir lainnya. Ini adalah simbol kekuatan. Menarik. Xiaoping mengangkat alisnya dan memandang dengan acu tak acu pada iblis-iblis jurang padat yang muncul di lembah. Setidaknya ada satu juta dari mereka, dan mereka semua setidaknya berada di alam transendensi. Ada juga lebih dari seratus ribu iblis alam kesengsaraan petir. Dapat dikatakan bahwa iblis jurang yang lebih kuat di benua iblis ini pada dasarnya berkumpul di sini. Namun, ada total tiga iblis teratas yang berdiri di depan semua iblis jurang maut. Mereka adalah iblis matahari cerah, iblis sembilan kata, dan iblis hati langit. Tak perlu dikatakan lagi, Bright Sun Demon adalah predator puncak alami yang biasanya hidup di atas surga kesembilan. Ia memakan banyak iblis jurang dan membuat iblis yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan saat menyebutkan namanya. Ia menyebut dirinya matahari jurang maut. Iblis sembilan kata juga merupakan iblis teratas yang hidup di bawah jurang dan memiliki teror yang tak terlukiskan. Ada juga setan hati langit. Itu adalah iblis menakutkan yang lahir dari emosi negatif makhluk hidup yang tak ada habisnya. Itu tidak terlihat dan tidak ada jejaknya, dan tidak ada jejak sama sekali. Seringkali, ketika setan hati langit membunuh musuh, musuh bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Banyak iblis jurang juga sangat takut pada setan hati langit. Itu adalah iblis bijak di antara iblis yang dapat melihat menembus hati manusia dan merupakan pemimpin alami. Supremasi Hard Demon yang ditemui Xiaoping sebelumnya juga merupakan Sky Hard Demon sebelum maju ke Demon Sage. Itu adalah monster menakutkan yang hanya muncul di jurang maut setiap miliaran tahun. Sky Hard Demon juga ada di sini. Sepertinya pertemuan ini diadakan olehnya. Apa yang diinginkannya? Xiaoping menyipitkan matanya dan tetap tenang. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Bright Sun Demon di atas dengan beberapa keinginan. Dia bisa merasakan bahwa darah dan energi Bright Sun Demon akan sangat bermanfaat baginya. Jika dia bisa membunuh Bright Sun Demon ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia ingat bahwa pada percobaan pertama, dia hanya bisa melihat dari jauh ketika menghadapi keberadaan banyak iblis dan tidak berani mendekat sama sekali. Tapi sekarang, dia punya kekuatan untuk membunuh keberadaan seperti itu. Sepertinya semua iblis ada di sini. Biarkan pertemuan resmi dimulai. Pada saat itu, Sky Hard Demon menonjol. Penampilannya hanyalah kabut hitam. Jauh di dalam kabut hitam ada dua mata dan mulut. Itu tampak menakutkan dan menyeramkan. Iblis hati surga, hentikan omong kosong itu. Kamu memanggil kami ke sini, mengatakan bahwa orang suci iblis memanggil kami dan memerintahkan kami bersiap menghadapi perang untuk menyerang dunia manusia. Apakah ini benar? Orang yang berbicara adalah Demon Cakar Harimau. Banyak iblis jurang juga menatap setan hati langit. Mereka semua liar dan liar. Alasan mengapa mereka begitu patuh dan tidak memberontak adalah karena Demon Shane menekan mereka. Tentu saja mereka juga sangat tertarik untuk menyerang dunia manusia. Serang dunia manusia. Siaping tercengang. Dia merasa seolah-olah baru saja mendengar berita penting yang berada di luar imajinasinya. Jika kelompok iblis neraka ini, bukan, seluruh dunia neraka berencana menyerang dunia manusia, itu akan menjadi bencana bagi seluruh alam semesta. Dia segera menjadi sangat berhati-hati dan mendengarkan dengan cermat. Tentu saja itu benar. Para orang suci iblis telah mempersiapkan ini sejak lama. Setan hati langit terkekeh. Sejak era primordial, kami para iblis neraka menyerang dunia manusia. Pada awalnya, kami tidak dapat dihentikan. Kami mengalahkan semua makhluk hidup di alam semesta dan memperoleh lebih dari separuh wilayah. Kami membunuh banyak orang. Namun kami benar-benar meremehkan makhluk hidup ini dan terus-menerus jatuh ke dalam perangkap mereka. Lalu, kami dikejar kembali ke dunia abisal seperti anjing liar. Kami mengalami kemunduran yang serius. Banyak dimensein yang mati. Ini merupakan pukulan berat. Pada akhirnya, kami dimetraikan di dunia neraka oleh orang-orang tercela ini. Kami tidak bisa pergi sama sekali. Kami bahkan diperlakukan sebagai target pelatihan mereka. Setiap tahun, manusia datang dan membunuh kami. Ini adalah penghinaan besar bagi kami para iblis neraka. Mendengar ini, banyak iblis neraka yang marah. Harus diakui bahwa iblis hati langit memang merupakan iblis yang dapat menembus pikiran manusia. Beberapa kata saja membuat mereka sangat marah. Sejarah dunia abisal yang memalukan, keluhan karena dibunuh oleh manusia, diperlakukan sebagai target pelatihan seperti mangsa, kebencian selama miliaran tahun melonjak pada saat ini. Awalnya, manusia bagaikan hewan ternak bagi mereka. Mereka bisa membunuh dan makan kapanpun mereka mau. Mereka sangat lemah. Namun kini, kedua belah pihak berada di pihak yang berlawanan. Sebaliknya, mereka menjadi hewan ternak manusia dan menjadi makanan bagi manusia. Hal ini membuat mereka sangat marah. Hanya saja mereka lemah dan tidak bisa melawan sebelumnya, jadi mereka tidak menunjukkannya. Mengatakan ini, mata Skish Heart Demon bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Itu terjadi saat setrika masih panas. Tapi penghinaan ini berakhir hari ini. Karena para Dimensein telah memutuskan untuk menyerang dunia manusia lagi. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah para Dimensein punya cara untuk menghancurkan formasi yang menyegel kita para iblis neraka? Setan bertanya. Jika mereka bahkan tidak bisa menghancurkan formasi, maka mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerang dunia manusia. Tentu saja, ini juga direncanakan oleh para Dimensein. Setelah miliaran tahun eksplorasi, mereka akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Setan hati langit mencibir. Faktanya, mereka telah menemukan jalannya sejak lama. Tapi para Dimensein menahan diri karena mereka belajar dari perang terakhir dan belajar dari pengalaman menyakitkan. Sebelum mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka pasti tidak akan menyerang dengan gegabuh. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti zaman purba. Tapi sekarang berbeda. Dunia abisal kita telah pulih selama miliaran tahun. Iblis neraka kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh dewasa. Kami tidak lebih lemah dari manusia. Iya, kami iblis neraka tidak lebih lemah dari manusia. Abisal Demons tidak akan pernah menjadi budak. Bunuh semua makhluk hidup di alam semesta dan balas dendam. Banyak iblis neraka yang meraung. Suara mereka menggemparkan. Aura iblis mereka memenuhi langit. Kebencian mereka telah sepenuhnya tersulut oleh Skis Heart Demon. Kali ini, kami para iblis neraka akan menjadi lebih kuat, lebih kejam, dan lebih licik. Setan hati surga berteriak, kami tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti di zaman purba. Kami akan melakukannya dengan mantap dan melahap sistem bintang demi sistem bintang. Kami akan membunuh semua makhluk hidup di sistem bintang demi sistem bintang dan sepenuhnya mengubah alam semesta ini menjadi wilayah dunia abis kita. Terima kasih telah menonton!